Intro Kembali di Fakta 62, Pancadar Mansyah, pembunuh empat anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan, menghabisi nyawa empat anak yang bergiliran. Mulai dari si Bungsu yang berumur satu tahun, lalu terakhir si Sulung yang berumur enam tahun. Statusnya kini tersangka. Mengenaskan dan menyedihkan, nasib empat anak di Gang Roman Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang semestinya tumbuh dengan hujanan khas sayang, malah nyawa melayang. Mirisnya si pencabut nyawa adalah ayahnya sendiri. Panca membunuh empat anaknya dalam kondisi sadar. Dimulai dari si Bungsu yang masih berusia setahun, hingga terakhir si Sulung yang berusia empat tahun. Terhadap keterangan tersangka, dalam hal ini, Saudara P yang bersangkutan, menyampaikan bahwa memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian setelah melakukan kegiatan pembunuhan ini, yang bersangkutan sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan dari para kurban. Ketika menyiksa sang istri, Panca merekam tindakan sadisnya. Impitan ekonomi diduga kuat jadi pemicu. Pelaku pun gelap mata membunuh masal keempat buah hatinya. Pada kasus jaga karsa, targetnya sudah ditentukan. Yaitu empat orang anak sendiri, bukan anak-anak tetangga. Yang kedua, insentifnya apa? Jadi kita berbincangkan. Pesan sarkastis yang ditulis oleh, sepertinya oleh sang suaminya, itu menunjukkan ada luapan emosi yang hebat. Jadi insentif yang dia peroleh dari aksi kejahatan itu adalah bagaimana dia berhasil meluapkan marahnya, bencinya, dendamnya, sakit hatinya, sedihnya kepada pihak yang menjadi sasaran ataupun sasaran pengganti. Pelaku yang pernah bekerja sebagai sopir kini menganggur. Sementara sudah empat bulan, pelaku menunggak kontrakan sarga 2,5 juta per bulannya. Sejatinya orang tua adalah menjadi pelindung utama dan pertama daripada anak, tapi justru sebaliknya. Dia menjadi pelaku dan menghabisi anaknya yang saya kira tragedinya sangat buat biasa. Oleh sebab itu, bagi Komisi Pelindung Anak Indonesia, peristiwa ini adalah berharap peristiwa yang terakhir. Tentu kalau kita mau peristiwa ini adalah peristiwa terakhir, maka kita harus lihat hulunya. Ada isu keluarga yang harus diselesaikan. Penyidik Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih memeriksa intensif bapak pembunuh empat anak itu. Namun statusnya kini telah jadi tersangka. Ren Dianto melaporkan untuk NET.